hai oke halal bro wwwwp channel kembali menyapamu salam satu bi pokoknya orang kembang orang kondriang selamat dan selamat menikmati oke assalamualaikum assalamualaikum jumpa lagi ke arah youtuber kondriangnya kota warna sabo oke kali ini kita dapat di suatu tempat ini sebuah apa namanya homestay homestay ngerti lah homestay home pimpah oke homestay itu tempat penginapan tapi jangan salah wuhh tembangnya mumbiuk mumbiuk pokoknya cuma jiwa bang bayi loh wih di belakang saya ini ini wuhh asik ini bro wah rumahnya bangunannya sih mantik wah ini ini kita di homestay namanya homestay apa ya pak tadi argopeni loh kita kenalan sama yang punya oke 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 kita sama yang punya pak pak pergi pak pergi pak oke 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 pak ngapun itu ini saya bluzuan sini pak saya mau menampilkan ini pak nah rumahnya maaf nih pakai baju kebun biasa ini malah ini lebih natural pak ini jadi kalau kalau mau ngayu ini tenanan bro orang editan oke oke kenalan diri saya ya udah kenalan ini mau ngurung mak waton bluzuk kalian pak simpan pak pak atung pak atung oke pak atung ini merupakan pengmilik dan pengelola homestay argopeni gimana oke oke milik keluarga milik keluarga jadi temen-temen Ardolan Wonosobo pemenang nyawang kembang karung nginep Renewa ya pas lo oke homestay ngong nginep pengen nyawang kembang yang mumbiuk nih di belakang saya ini rawatan pak atung jos gandas oke pokoknya tetep pantengi konten saya sih yang suka di lag yang rung satep-satep dulu pokoknya orang kembang orang kembang kita balik kanan kita akan berusuan bersama pak atung seperti apa di sini wuh in mumu tak jamin auto meningkat auto meningkat yuk waw ini ya sip wulah koleksinya pak atung nih mumbiuk mumbiuk nih waw ada pilu jarinya sampai pak ini rawatan sendiri pak ya saya sudah mengintai tadi sudah mengindik apa mas presiden kembang goyang youtuber kondangnya ketawa nasaboh resepnya adalah seriwet dari pak ini ternyata bapak menggunakan seriwet dari apakah serintil pedos dan sinar matahari pagi hahaha oke Pak atung kita akan jalan-jalan ya Pak nih kita mulai dari mana Pak dari sini dulu ya Pak ya ini Hai pokoknya kalau youtuber kondi yang ketawa nasaboh ya eh seponnya wb channel ini ini pilonya biu-biu ini bisa sampai kayak kayak gini ini nganti berapa tahun ya Pak ini Pak jendeng ramat berapa tahun Pak sini Pak mendekat Pak 4 tahun lagi Pak nah 4 tahunan Pak 4 tahun dari kecil Oh dari kecil ya Oh dari beli bibit cilik menti itu hmm walalah ngeramat kayak gini susah nggak sih Pak ya kebetulan sekali tanem sekali tumbuh oh hahaha bertangan diin bro ceblok keurip no nih nih ini rapi lo bro woh dan mumyuk-mumyuk ini hehehe oke bro kena rangan tuh halamannya luas sekali nah sebelum saya bahas ini tak indekan nah ini di belakangnya Pak atung itu kan luas sekali ya Pak ya nih loh yang unik ada mobil antiknya gitu nah ini ini bro wala 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 hmm ini pengen penasaran dengan kembangnya kita jalan-jalan dulu ya Pak yuk kita jalan kesana ya Pak yuk kita sambil ngobrol Pak ini luasnya berapa hektar Pak sambil jalan coba yuk 2.500 gitu oh enggak teman-teman jadi nanti teman-teman kalau kalau Sobo bingung penginapan sini saja dengan leh tempat seluas ini Nuh nih luah ini jembar tahu lu gua mobil antik bro wakuna yang paling antik pitku ya plat adewe Solo hahaha wana kiri aja nih kondisinya resik bro asri sekali waa nih lu ini ini koleksi kelengkeng atau apa Pak atung lokal ini lokal Oh ini dari biji sampai semumbiu ini Pak nah ini asri sekali pokoknya temen-temen sobat WEP channel jangan sampai ketinggalan dolan Wonosobong kudu mampir ini nginep ke ini ya oke ngomong-ngomong soal nginep Pak atung biayanya atau tarifnya berapa sih Pak atung bisa lewat agoda aja Oh agoda bisa pak oh gini halaman seafri ini oke silahkan temen-temen nanti jabri nanti izin nomor HPnya ya Pak ya oke siap oke taksidak nih kita kesana lagi pak kesana lagi pak pokoknya hari ini kita spesial ngerjain Pak Atung buat jalan-jalan pokoknya biar sehat Pak kita kesana ya Pak ya ya ini Ruh wah ini ada taniannya Pak Atung juga ini tempat untuk menyemai-nyemai biji dan gua ini saya lanjutkan ke sini kita sambil ngobrol nih bangunannya memang antik kuno ini berdiri sejak kapan Pak Atung Bapak bisa di sini Pak lupa hari ini awalnya bikin ya tahun 64 dibikin tahun 64 Oh jadi ini turun-temurun nih Pak ya Oke ini sudah sering mungkin ada teman-teman yang sudah Mas saya sudah pernah nginep di situ Nah saya liputkan ini kondisi terkininya eh sambil berusaha nganu kembang dah nih saya ulang lagi ya ini ada bilo tadi nah nih yuk bawahnya ini wah ada tumbuhan yang merambat-rambat ya nih wuwa nih wulah nih bro gua doangnya tanaman liar tapi kalau dibudidaya kan ternyata bagus banget simbar nih nih bro loh nih Bromelia nya juga bro wulah ya ini lihat nih potnya ini tinggal terus anakku yang cilai diwe kelelep gudi ini diameternya bisa sekitar 60-70 60-an itu nih kadaka ini bro nah ini yang namanya kadaka nih jadi nge-niki nge-nge cilai bisa ngedelik-delian ngebirman bermain tutup mata hahaha ini bagus sekali tanamannya jos Limbun sekali ini dihujan-hujankan dipanas-panaskan jadi ngirit enggak pernah nyirami ya Pak karena wanosoboy itu ano curah hujannya tinggi Oke ini kalau kemarau harus nyiram kalau kemarau harus nyiram nge-nge Bapak disana Tepak jadi artis apa nah gitu Benkondi yang harus dadaan nge-nge nggak papa berarti disini itu melayani penginapan sekaligus bisa refreshing untuk eh ya jalan-jalan kalau nonton kembang ini Oke untuk perawatannya enggak sulit Oh jual juga asik bro jadi bisa dibeli juga ya Pak ya oke ini yang dibelakang ini apa Pak ini pandan Bali pandan Bali nge-nge 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 sepokoknya nge-nge kembang wc-nge kembang ini anggrek loh ini disini roto-roto mumbi UKP loh temen-temen erang adal nih ini buat penean ya bisa itu ondel nah yang paling mumbi itu di depan ini wulah lelah lu mumbi banget itu Pak cantik sekali tapi kalau kita bodhidayakan kan juga dikemas itu menarik Oke itu tadi sudah Oh ini yang ini ada pilu Pak ini pilunya wul weh bro weh gie jansak josep tuh nah ini Hai godongnya gede-gede di sini rata-rata ukuran jumbo semua tanamanya yang merambat bunga lilin yang mana Pak yang merambat ini yang diatas itu Oh ya kalau musim kemarau justru muncul buah semua kalau kemarau malahan Oh kalau kemarau ya nih teman-teman kalau ini apa Pak enggak pakai pakai slip wujud Jean bro nih dibawah bunga lilin ada parijotong ini bisa buat jamu juga nih loh ini ini wah jangan mumbi juga waduh nih nanti sebelum kita busukan kedalam yang luarnya dulu eksotis banget ya nanginnya juga Bang baik ya nih ini kalau musim kemarau katanya malah banyak bunga ya Pak ya Kok bisa ya Pak padahal musim kemarau kan harusnya kurang air ya malah keluar bunga nah nih naik musim penghujan malah enggak berbunga tapi ini mungjuk banget ini ini menghiasi kiri apa namanya Pak ini Pak ah ya karpot oke nah nih Oke kita jalan kesana Pak ya Pak kita jalan ke sini Pak ini gua ini tanaman jalan semua Pak disini Mak ini bro nah ini ada monstera monstera jalannya membiuk banget teman-teman walaupun suatu ini rumah kok yuk koyang ini bro karena homestay itu tadi bro weh nah ini yang suka dengan tanduk rusak ya Pak ya tanduk rusak ini temen-temen nih terawatannya gampang ya Pak tinggal ditemplokkan setelah temploknya basah-basah eh lejas bro cantik banget ini bro ini tanduk rusak kemudian monstera nya ini mungjuk mungjuk yuk terus yang belakang ini ada pari jodoh juga jadi ini simetris kanan-kiri jadi kanan-kiri kan tuh ya kan bro eh nah ini alamannya luas parkirnya juga luas oke terus yang menarik lagi yang di sini teman-teman nah ini 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 adalah modelnya vertikal garden raknya menggunakan cor-coran besi nah Nekra ngambil dari mana yang yang cantik nah dari sini bro saya izin masuk sini ya Pak ya maka Pak jalan duluan Pak nah oke pokoknya artis jadaan top one hahaha pokoknya mengandung iklan bro nah ini teman-teman bisa lihat kan ini memang sengaja dicor ya Pak ya ya gitu berdiri biar awet kemudian ditanam besi sebagai rak modelnya melingkar nah setiap satu satu ini ada berapa Pak satu apa jenengnya 6 12 ini ada 24 oh macam-macam yang mana yang 12 Pak 12 port ini oh oke sebelum saya kesana kesini ini dulu bro nih kalatea nya juga mumbiuk banget bro nih lu mumbiuk-mumbiuk pokoknya penasaran nginep nginep putu nginep dalam mana sabon nanti kalau kedieng dan lain sebagainya nggak usah nginep diatas yang dua orang waduh bro nginep yang ngisar wakini nah di homestay Argo Penny milik Pak Atung ya Pak ya oke nah ini saya indek kan yang ini bro nih ini adalah modelnya nih ini vertical garden di atas sendiri tidak dikasih rak cuman memanfaatkan apa namanya sisi itu ya yang nah tiangnya ini tiang kiwong ini tiang atau cor-coran ini atas sendiri ada Wijaya Kusuma kemudian bawahnya ini ada anggrek 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 ya Bro ini ini oyotnya ini oyotnya akar kok oyotnya sudah nyemros bro sudah gondrong sudah ngondes apa mas gondrong desa ya gondrong desa bro bawahnya juga anggrek semua ya Pak Oh bukan bromelia Bro bromelia ini jirulupatmu ada janda bolongnya juga yang di depan ada anthurium anthurium tricolor nih oke terus ada sampingnya ini bro ini redup karena di atasnya ini di sebelahnya ada pohon apa ini Pak ya pohon dadap merah ini Pak yang besar Oh enggak dadap merah Pak wah ini bro wah terkesan eksotis banget bro dadap merah nah bawahnya ada Wijaya Kusuma lagi terus ini ada kadaka yang ditempel menggunakan pot kalau tempel tumbuh dengan sendirinya ini teman-teman Oke terus ini lu ini juga menggunakan ini sama ini dari besi yang dibentuk ya Pak ini anggrek isinya berapa Pak ini 24 tadi ya Pak ya 4 likur 12 oke yang bawah 24 nah ini ini sebagian sedang di diganti media tanamnya ini isinya adalah kalatea ada anthurium juga nih besok Insyaallah kamu sedangin apresnya wismu ini juga loh ada empat yang ya Pak dua dapat nih ini 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 apa Pak ini anggrek-anggrek ini masih anggrek apa yang warnanya kuning Oh enggak ini 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 endemic warna sobo seperti anggrenya bro ini maksudnya juga kepeperomia nanti ada bromelia juga nih mungjuk-mungjuk kalatea dan lain sebagainya ini Oke siap mantap suhu Oh enggak Alhamdulillah bro eh engkau lahirnya siap ngopi kalau Pak atung juga repot ya aduh ini gue lagi wah ada antas umat Pak ini loh ini bro antas umatnya jauh banget jumbo-jumbo ini nah ini jumbo sekali ini sudah bisa ditangkarkan bro karena banyak banget ini yang tersebut kemudian ada pilau gergaji ada linet yang disana linet dan ini kerambilnya bila jenggemasa ibu ya Pak hahaha malah ditaruh disini kepala-kepala-kepala-kelapa hahaha ini teman-teman eh Allah berhubungi nih ada kalatea tisu kemudian disini juga ada yang namanya anthurium-anthurium matricolor kemudian ada pilau banyak banget disini bromelia ya oke terus mana lagi ya Pak ya ya sana Pak kita sambil jalan kesana Pak kita kesana bro nah ini kita jalan-jalan sama Pak atung ini perawatannya enggak ribet ya Pak ya sembang tinggal dibersihkan disapu ini adalah parijoto parijoto dua daun lain dengan yang tadi dua daun Pak ya parijoto tuh ada empat sebenarnya Oh ini yang dua daun oh ini bro dua daun tuh oke sebentar lagi nah gini aja bro nah ini terus disini sampingnya parijoto ada aglonema pak uh warnanya matang sekali bro ini masuknya apa ini ini kocin bro kocin kemudian disini ada Green Legacy at saya malah taunya madem suroyo Oh ya 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 Oh enggak Pak ya 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 madem suroyo ini madem suroyo Oke sebentar bro oke nah sorry sedikit trouble biasa anu gumoh kameranya nah ini oke nih ini ada madem suroyo ini sudah keluar anu tulasnya ada dua ya Pak siungi nah tariknya dua ini calon terus ini ini juga kocin juga inilah bigroy bigroy ya Pak ya ya terus ini ada lipstick boleh ternyata patung pecinta tanaman hias bro loh mumbiu-mumbiu kebangnya Snow White dua ini oke ini ada kalatea kalatea saya dari tadi kok belum lihat begonia ya Pak kita jalan di sana Pak begonia Oh masih di pot ya nih ini rote-rote tanamannya super duper wes merambat-merambat kabah gini orangnya nih nih lu bro asik kan disini asik bro disana ada termasuknya apa ini pak paku-pakuan ya suplir 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 ya suplir bro nah tuh tuh yang tadi kelihatan bro nah kayaknya apa model rak yang dicor tadi yang dari sini kelihatan ada empat penyangga dan itu semua isi kembang KB nah ini yuk kita jalan pak oke kita jalan-jalan sama Pak Atung gue lah ini mobilnya unik Pak Antik mobil VW Kobi nah ini wah ini tahun berapa ya Pak tahun 74 Jerman Jerman ini wah Volkswagen lu bro erang handel lagi lu wah semakin dibiarkan saja nilai jualnya semakin tinggi diluru para pecinta itu yang larang bro itu tunggangannya presiden mengembang goyang waduh 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 ini apa pak waduh kardakanya pak luar biasa leh nih nah temen-temen nurung tahu tahu menangi mobil bonus kardakaki hahaha ini apa-apa mobil apa-apa pulpo pulpo waduh ini Pak Atung kok pecinta tanaman tanaman mobil antik ya Pak mobil antik mobil antik Oke Bapak disini Pak nah ini Pak saya penasaran nih pohon apa Pak yang di atasnya nih Pak pohon lengkeng lengkeng juga ini juga dari kecil Pak dari biji malan tahun 96 wahlah 96 itu saya masih kelas berapa ya SD pak saya pak hahaha nah ini sawo lho sawo nih tidak hanya diwono giri gini-gini ono sawo nih dan berbuahnya diwono sawo bro nah ini manis ya Pak ya manis manis bro sawonya luar biasa wahlahlah sawo biasanya panen setahun berapa kali Pak ini pak hahaha terus-menerus terus-menerus wah Oh enggak pijetan genek corone corongan aku enggak pijetan nih putan namanya mumju-mumju alamanya asri sekali Oke ini saung atau apa Pak saung ya gasebo 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 jadi nanti kalau bawa anak jalan main di sini gonggong-gonggong makan siang ngopi ngopi ya sarapan dan rata-rata ini tanaman semua Pak ini yang di pinggirnya ada Pak lili paris ya Pak ya nih teman-teman dari sini ini dari sini ke sana ini caranya betek bosong di betek ono giri nah itu lili paris tanam lili paris dan disini bromelia nya yang super-super ini jumbo wede banget ini gede banget ini lo ini ya nih wulah gasebo ada bromelia nya yuk sampingnya ini saya rata dong ini apa ya Oh iya ya Pak dolar ini yang mengandung cuan bro dolar nah disana juga ada ini nah ini satu kotak ini dibuat taman isinya tanaman juga nah dan di samping-sampingnya ada itu ada sup apa jenengnya puring nah puring dan lain sebagainya nih wulah sanjas bro ini luas banget nah nih kita intip homestay nya Pak Atung ini nah jembar tau ini dari sini sampai sana bawa anak kecil ini jangan senang sekali ya Pak ya nginep segini main bola pokoknya nginep pisan mesti tuman hahaha wulah dan jos banget Nih wuah tanamannya jos subur rimbun hmm ini yang di belakang ini apa Pak wulah ini ada anu teman-teman ini adalah sirih wah ini sirih bro ini sudah menyatu dengan tembok ini loh ini kan bro wuah sudah patik terempel sekali wulah sakjoh sih kalau ini memang dibudidayakan apa tumbuh sendiri Pak ini ada parijoto singonium kemudian ada ini senda bolong bro nah ini banyak banget ini bro wesh antik pokoknya asik nih wah baik saya sampai geleng-geleng ini juga nih tempatnya bro ini sirih-sirih nah ini ini namanya gading eh simba-simbab kalau kalau-kalau biar viral nih sirihnya ganti nih hahaha rantai-antai lagi tinggal ngerukupi cirah kue hahaha jujol aja ini ngebuntul bakso cek atau cilok untuk ngewakeh ya nah nih jadi ini ada bunga apa trompet ya Pak atau apa ini Pak tuh kayak gini ya nih kayak gini bentuknya wah tuh cantik sekali iya pokoknya spesial busuan di homestaynya Pak Atung nih wah jangan-jangan loh kalatihannya nih jarang-jarang loh kalatih bisa mumbiuk-mumbiuk kayak gitu bro hmm kadakanya juga lho kadakani wulah jangan-jangan bekerja sih saya penasaran dengan ini 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 sudah jumbo cahnya ini ukuran lele ini lele lele jumbo hahaha gede banget nih ini juga tahun 2000-an 2000-an ya oh ya Pak nah lebih asik lagi nanti kalau dikasih ini yun yunan hahaha lah kebiasaanku waktu cilik aja tadi ngewet sawo ngeropo makin juga dadung gak kayak apa mas gandulan hahaha kayak yun yunan ini aduh rindang sekali ya Pak enak bro disini bro nih wulah jantungan sangat asli banget bro iwe ngerare nih rugi wah rugi gede nge nah nih ini adalah kita kelengkeng ya Pak ya sayang belum belum berbuah ya Pak terlalu banyak hujan Oh curah hujan tinggi enggak enggak bagus ya Pak ya kalau ada kemarau di satu muncul juga Oke kita kesana lagi woyah bis pokoknya hari ini ngerjain Pak Atung tenang weta eh kapan neng enggak rapi wongnya hahaha ngerati kontennya ngerati garapi wuh ada antoriumnya banyak sekali Pak itu Pak itu memang khusus antorium mbak ini tuh temen-temen ini wuuh antoriumnya bro waduh lokal ini wuah ini oke ya antorium bro wuah janjot ini saking umum yue pisang juga ada wuah nah ini tadi yang tak bilang bedek atau pager ini adalah tarisnya nah ini ini bagus juga ini ini apa Pak namanya Pak ya palem-palem ya palem-palem besar pokoknya ini ngumbiuk banget bis pokoknya Sadeg palem-palem Sadeg oh Palem Sadeg nah Palem Sadeg ini masih tunggalnya Sadeg nanti sekarang kita dijajah Belanda di apa Melinjo Palah oh Palah oh ini gara-gara ini Bro wong Londo kita dijajah disik ya Goro-goro goro ini kita lempuk goro-goro ini buat buat diweneh keweneh disik ya bro hahaha ini buat rempah-rempah ini oke asik banget oke ya pak kita kesana pak temen temen penasaran gak yang disana jalan jalan bro oke ini suketnya pake suket gajah mini ya pak ya ini suket gajah mini bro ini suket yang viral seperti dirumahnya pak hasan itu bro yang ini biasa besok lagi ditanamnya pak suket sulan jono ini pak sulan jono suketnya door door gue pakan sapi loh ini menyesatkan ini mas presiden lah kan ngiras ngiras ini pak sebentar pak saya masih tergiur dengan ini pak tanaman yang jenengan pak ini tanian sendiri ya pak ya di bawah pohon kelengkeng temen temen ini orang anjel loh ini pohonnya waduh 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 ini lho bro kalateahnya ini lho wahaha tertanam rapat ini mumyuk wah ini suplir nah ini suplir bes apa suplir teg hahah ini bro ah insyaallah bro nah ini wulah jansak jose sak jose temen temen pokoknya nginep nginep rini nginep rini nah aku bisa nonton-nonton gini kayak aku ini 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 kan latihannya yang begitu mumyuk beda ini tuh beda banget ini hmm beda banget beda banget nah oke wulah pak ini pak ngantik ngelewernya itu nih pak waduh asyik sah ini ini sesuai ngga syuting ya syuting anu apa mas danur empat wah asyik bro nuansa-nuansa ini kan ini bro ngelewernya ini film-film roda histeris horor ngelewernya kan asyik banget nih nih ini sudah mumyuk banget terbukti ini ini kadah kane saja ini mungkin ada dua meter ya pak ada dua meter temen temen ini yang ngga dipupuk ngga apa pak engga ya cuman air hujan air hujan bro waduh ini kemarauh gak ngumet oh ngek kemarauh garing gak nih harus ngiram harus ngiram ini wah tapi sekarang ada selangan pak gambil nah ini juga ada ya ini pokoknya disini kadahkanya luar biasa banget wesh pokoknya blusuk aja ya orang blusuk orang masuk wuh hutan kadahkak di homestay nah oke ini ini sedang taraf pembersihan hmm nih tapi mumyuk-mumyuk saya suka dengan suasana ini bro penonton mesti ya seneng nah apamnya ngek nginep pas Rene ini pas awo hahaha nginep bonus kelengkeng nah kelengkeng bandungan oke pak mari kita jadikan masuk pak oke suasana ini sangat asoi bro mendung-mendung gimana gitu nah ini kan tuh nih ini di depan bro ya iya kan asri banget oke kayaknya halaman belakang ya pak oke halo sepuluh saya punya youtuber kondang ini mobil antik lagi bro wah ini nanti ada di sini homestay nah ini ada tempat kongko-kongko nah ini kongko-kongko juga halaman juga luas ini mejanya dari jati ya pak jati jati terus disini ada mobil antik juga ini waduh ini tahun berapa pak tahun 65 VV VV aku enggak waduh ini enggak kalau mau beri pun ini aku enggak mau nyopir ini bro ini masih power steering atau belum kayak gini pak power nasi power nasi ini wala santik bro ini ini masih sodara sama mobilnya Mr. Bean antik banget ini masih original semua ya pak original ini ini masih nyala pak masih waduh namun juga hidup nomor juga nomornya hidup ini sewakan untuk pengantin oh ini ya oke oke ini saya ngerak rapi menek wih sampor ini aduh kita ke belakang ya pak yuk oke wih homestaynya nah ini wih pokoknya nah biasanya untuk sarapan rapi-rapi oh sarapan rapi-rapi di sini karena saya datangnya udah gak siang jadi saya gak sarapan ya Allah ya Allah oke ini saya wajan pak lelah wih lelah ini dibiarkan saja dan dirawat langsung mumbuk ini masih dengan kadakasana apa pak ini pak pakis pakis ini wih mumbuk gak bisa ini dalamannya ini kok cocok tempatnya cocok tempatnya pak s2 pindah berkali-kali ternyata yang cocok disini oh ini udah pindah berkali-kali pak ini orang itu ini asyik banget ini ini mumbuk lagi itu disampingnya pak atung ada jeruk oh jeruk nih pak saya kira bola basket iya ya harusnya jeruk argopeni pak nah ini waduh ini jeruk bali bro buahnya juga banyak ya pak itu yang paling dekat yang belakangnya pak atung itu iya belum masak ya pak pak ngomong-ngomong ini alat apa pak ini zaman dulu alat giling karet oh karet masih tersimpan bro disini peninggalannya oke masih bisa gunakan pak masih tapi sudah alat oke nah ini ini mumbuk-mumbuk kembangnya ini halamanya asri ada pohon jeruknya ya dari sini kita bisa melihat keindahan ini mana pak daerah jiwan teman-teman kita bisa nonton nah dari sini desa jiwan sampai sana jauh sekali nanti ini ada pohon pisang pohon pisang itu puringnya pak eh kita puringnya duur ini kumur-kumur lho bro ada puring ini bisa dipenek ini ya Allah puringnya duur banget ini ini biasanya kan paling hanya satu setengah gitu ya pak ini sudah sampai bisa empat meter bro dari pohon iya batangnya sudah gede ini pak teman-teman gumun ini juga kadakanya super jumbo lagi ini ini kisaran dua setengah ada ya pak ya daun panjangnya ini bro ini juga di pohon pohon kelengkeng lagi itu apa itu apa ya pak sama ya pak sama ada kayak anakan bro wah di setiap kayak ini di buur di buur ini jelas mumbiuk mumbiuk dan di bawahnya paham gak bro di bawahnya ada apa ada kalatianya ini loh kalatianya di sini bro ya ini ada bibit itu lah yang penting nginep ini nginep yang gini bro wah ini walah ini jenjus gandos ini wah satu lagi yang belum terekspos yang itu pis lili bro oke oke sepertinya pak atung sudah mulai digigitin nyamuk pak ini apa pak kok ada sematan sumur pak saluran irigasi awalnya oh ini daerah sini kan diurus sawah oh ngatan ini gih masih ori bro ini sumbernya gitu apa gimana pak diurus sawah oh dari sana ini kan kontrol kontrolnya sini oke dan disini asik disini ada tempat duduk-duduk kungko-kungko dibawah pohon nah ceruk bali asri banget ya pak suasananya memang ini didesain untuk seperti ini pak bangunannya mirip bangunan apa ya belanda gitu ya api banget oke kita sambil closing kita sambil ke depan ini ini yang belum saya expose yang belum saya kondiankan ini bro ini wah ini apa bro tuh mumbiuk wujan mumbiuk ya ram tuh kayak sampai disana wey lalalalalalalala gil loh jang mumbiuk lah oke iya pak kita ke depan lagi pak asik banget kalau model penginapannya seperti apa pak oh iya dibuka kecah loh iya promosinya wah tenan bro nih oke ini saya selagian lagi terkagum dengan halaman seluas ini tanamannya mumbiuk mumbiuk gede 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 ini 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 halaman luas bro bawa anak kecil aman oke loh iya kan bro jangan iya abis ini kita blusukan ke kamar nembeni loh bro konten ngantin blusuk tekan kamar kamar nih jangan asri wah sepertinya sudah ini ayo kita ikut patung bro biasa presiden kembang goyang youtuber kondang blusukan oke di dalam batang tiangnya pak ya Allah saya sempat sempat gue oke jangan lupa disini dicapot karena apa batas suci wah asik bro waduh ini asik sekali ini teman-teman yang pengen merasakan nginep di homestay argopeni ini pak atung ini wah ini antik sekali nah disini mulai view dari pojokan ya ini asik buat ngobrol ngobrol sambil ngintip kalau pas hujan ini wah gurih gurih nyai bro kalau nyawang pemandangan sekitar nyawang apa mas paling nyawang kembang keudanan gitu kan bersih sekali bro ini wah asik sekali bro waduh kapan-kapan nginep ini ada tempat buat sholat juga buat nonton tv ini ini apa pak kamar kamar ini juga kamar ini kamar ini ini orang penahan orang abdol tetap kudung aku pak kalau izin penahan ya pak penahan biasa aku ngonten orang penahan ini kurang kayak madang renek lawan wah gini wah jangan jauh ini ini kayak rumah ini belum film itu kurcaci lah kurcaci ini kurcac ini kisih ngomong kita masuk kurcaci nah ini bro asik mas hati-hati mas jengkang oke ya Allah ini ada jamnya ini fasilitasnya adalah kamar tidur terus kamar mandi komplet ya nah halo ini 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 aku ngilau nanti keleng-keleng aku satu-satunya bro youtuber berusuhan tekan homestay ini resik ya papanya resik terus disini karena suasananya sejuk jadi nyaman gak panas gak AC-nya alami ya AC-nya pakai ini bro ini AC cap angin cepoy cepoy kita bisa bubuk disini wah empuk ini mentul mentul bro kasur gue sekali njunjutan 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 mumbel kecer kecer tapi mas semantul yang diburuh ini silahkan teman-teman yang penasaran tak jamin top markotop ini rapi resik papanya nyaman dan terawat terjaga nah ada air ada air ada air ini bro ada air hangat ini kayak hangat saya itu pak aku gak dari yang papu ini oke komplet jangan tes aman pokoknya tak jamin ini satu tempat yang bisa menjadi pilihan pilihan teman-teman buat nginep dolan konosobo gak jauh kok ya pak dari alun-alun ini apa ya pak satu kilo ada tv juga bisa masak ini bisa masak bro wah elak bro resik resik bro sana juga ada kamar mandi dan lain sebagainya sana masih ada satu kamar yang belum nah ini ada tv bisa nanti karaoke dan lain sebagainya wah ini 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 kalau ini single ya pak single bed wah sok-sok angos dia bahasa inggris nah yang ini nah ini ini kalau dari sini kita bisa nyawang tadi bro jeruk bali nah ini ini juga tidak pakai AC cukup pakai jendela alami jadi angin jendela atau angin sepoi-sepoi ini dari sini kita bisa melihat itu itu tadi yang disana ya kan bro ini mesin peninggalan blender oke oke pak atung oke teman-teman sepertinya semakin penasaran pak biarkan nanti jabri langsung ke pak atung nah kita tutup pak ben penasaran monosobo kondiang dengan nah tempat yang bersih terus homestainnya yang nyaman tandurannya mubiuk-mubiuk dan wahana wisata yang aduh hai ini loh loh bangunannya ini dari pertama bangun sudah reha berapa kali pak atau malah belum pernah reha pak ini sekali bangun sekali bangun tahun 96 ini tahun 96 ini aku SD ini ini asik banget nih apalagi ini bubuk yang disana kayak hangat padahal di atas kayak rumah pohon oke sudah ya pak kita keluar kita closingnya di luar aja oke teman-teman gitu ya bro langsung saja satu referensi ini tak tak recommended buat teman-teman yang kewanosobo jangan lupa nak boleh penginapan ke pak atung saja nih nuansa asli dengan suara gareng pung atau apa nih Amerika tong peret tong peret oke kita closing kesini aja oke teman-teman kita sudah bersama pak atung ini tadi jalan-jalan dari sudut ke sudut sampai busuan ke kamar-kamar jadi seperti itu tadi nuansa di homestay agumeni ini pak atung ini eko homestay eh apa pak eko homestay oh eko homestay eko homestay ramah lingkungan ramah lingkungan terpasuk energinya dari matahari oh iya pak mana pak ada oh ada yang kelewat oh iya ini tuh di atas solar cell oh iya itu bro ya kita oh iya itu pak ya oh ini dari matahari pak dari matahari solar cell ini ini aku mengganggu pertamak oke terima kasih pak atung sehat selalu buat jendengan dan keluarga semoga lalai semanis silahkan nanti yang berkenan pengen nginep bisa beri langsung pak saya mau izin nanti nomor hp saya sertakan ya pak ya pokoknya rumahnya ramah lingkungan gitu aja pokoknya www.wp.channel orang kembang orang kondang orang kembang orang apa pak orang kondang orang kondang orang dolan orang kondang orang nginep eko homestay oke kita undur diri saya dan pak adung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cus bye bye ya